Saya sakit sekali tidak tahanan kalau kamu pergi berdua ke Singapura Bahagia Tapi ada permasalahan yang ingin membuat saya tergelitik untuk menjelaskan kepada Bapak Kan Bapak sampai sekarang di dalam hati kecil Bapak masih bertanya Masih merasa kenapa semua ini bisa terjadi Di sini ada penjelasannya Pak Di saat Ibu keluar terjadi permasalahan karena Ibu ketahuan kemana-mana bersama lelaki yang menjadi sahabatnya ini ya Bapak sakit hati saya masih melihat pisaunya menancap Ini adalah siklus leluhur di mana Bapak membayar karma leluhur jiwa Jadi ibarat kata cawan hati Bapak ini dipinjam sebenarnya Dipinjam oleh leluhur yang zaman dahulu Bapak lah orang ketiganya Bapak membayar karma kepada leluhur ini ada tali dan rantai antara Bapak dengan lelaki itu Itu harus diputuskan karena Bapak mengambil kesakitan yang sama dari leluhurnya lelaki itu Lelaki itu secara sadar mungkin tidak mengerti Tapi Bapak kalau mengikuti prosesi mencari kembar jiwa Bapak bisa melihat sendiri Bapak tidak harus ketemu saya karena saya masih melihat pisau di hati Bapak dan cerita seperti Bapak dan yang Ibu Veronica dapatkan ini Itu menurun ceritanya bisa menurun ke anak-anak Stop sampai di Bapak dan Ibu saja Sebenarnya ini sama Tuhan ini adalah cara kita Cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita Hei Anda belum memegang saya loh Anda belum pegangan Kita yang Dapat cerita-cerita seperti Bapak dan Ibu ini Cinta segi empat ya jadinya karena Bapak sudah dengan Ibu yang sekarang Ibu Veronica dan pasangannya Jadi kalian berempat ya Bapak dan Ibu berempat ini zaman dahulu ya saling meninggalkan pasangan Untuk menjadi bersama Ibu Veronica Believe it or not tapi yang di belakang Leluhurnya ceritanya seperti itu Saling menghujamkan pisau Dicopot Pak pisau dari hatinya Bapak Dilihat antara Bapak dengan Ibu Veronica Ada tali apa rantai? Putusin Pak Pejamkan mata bayangkan ada tali apa rantai? Putusin Antara Bapak dengan orang di mana Ibu Veronica dekat ini Itu ada tali apa rantai? Putusin Pak Putusin semuanya Ada tali dan rantai Ini cara Tuhan supaya Bapak melekat teguh Kepada Tuhan Tuhan mau tunjukkan Kamu bingung Kamu bertanya-tanya Kamu gak pegangan saya sih Kita kadang-kadang Gampang mengucapkan kata cerai Karena terlalu sakit Dan ini yang disebut cinta twin flame Ibu Veronica bertemu Twin flame-nya Dimana di zaman dahulu Di zaman dahulu Ibu Veronica bertemu dengan Pasangan sejatinya yang Bapak ambil Leluhurnya Bapak mengambil Ibu Veronica dari pasangan sesungguhnya Sehingga ini berulang Nah Siklus ini menurun Pak Ke anak-anak Bapak mau dimajukan ke pemerintahan dengan Tanpa luka Bapak menjadi perantara Tuhan Di pemerintahan Hajarannya seperti ini Pak Kita berperang Bukan Hanya Dengan kekuatan manusia Tapi kekuatan di belakang manusia Yaitu Leluhur-leluhur yang mau balas dendam kepada Leluhurnya Bapak Memakai badan Bapak Jadi yang sakit siapa? Bapak Bapak yang tinggak-tingguk Kenapa gue diselingkuhin? Padahal ceritanya kebalikannya Saya ngomong gini Bukan untuk Merendahkan Bapak Saya hanya ingin Bapak Pisaunya dicabut Karena pisau ini bisa menurun Dan percayalah Energi leluhurnya si lelaki itu Yang membuat Bapak terluka Itu bisa pindah ke Rekan-rekan Bapak Bekerja nanti Di 2024 ini ada perombakan Besar-besaran Pak Cerita Tentang Bapak Ibu Veronika Dan Yang diduga sebagai Selingkuhan Itu ada ceritanya Dan ini Tidak cuma dipunyai Bapak saja Banyak Jutaan orang Itu kena cinta Twin Flame Yang harus diputus Siklus Karmanya Ngaten Pak Ada pelajaran Bapak gak usah Ngubungi saya gak apa-apa Saya mengajarkan gratis Untuk satu Bertemu kembar jiwanya Bapak Untuk melihat Diri Bapak yang terluka Bapak yang bisa Menyembuhkan diri Bapak Disitu sudah saya ajarkan caranya Ya Pak ya Kemudian diputus Tali rantainya Dilihat di belakangnya Ibu Veronika Ada siapa Di belakangnya Ibu Puput Ada putri Puput apa putri Istri Bapak sekarang Ada Leluhurnya siapa Di belakang lelaki itu Ada Siapa Itu kelihatan semua Pak Diam sebentar Minta pimpinan Tuhan Untuk Menuntun Bapak Menyelesaikan Pemutusan Siklus Leluhur jiwa Bapak Leluhur jiwa itu Bukan secara gen Kadang-kadang Hati kita Dari mulai jaman Dari mulai jaman Jatsbau Yaitu Kepake Leluhur jiwa Seperti itu Jadi pahlawan-pahlawan Di Bangka Belitung Atau di Cina Atau di Saya ngomong gini Karena Saya melihat tugas besar Di hadapan Bapak Dan Bapak Masih di perempatan jalan Belum bersih Sehingga tugas Di depan Bapak Takutnya Leluhur nih ya Takutnya Akan Dihujani dengan cerita yang Ini bisa pindah Seperti saya bilang Leluhurnya Si lelaki itu Bisa pindah ke Orang terdekat Bapak Bisa Karena Bapak Belum menyelesaikan Gitu Pak Ahok Semoga Bapak Sehat Selamat Semangat Sekali lagi Video ini Memang video lama Tapi Ini juga Disaya tujukan Kepada orang-orang Yang Mengalami Peristiwa yang sama Tiba-tiba Suami atau istrinya Kabur bersama Orang ketiga Anda tidak dapat Jawabannya Ada Jawabannya ada Ada Di belakang Kembar jiwa Anda Caranya bertemu Kembar jiwa Sudah saya Spill Di Video yang saya Pin Kalau dengan saya Berbayar Silahkan Gratis itu Di media sosial Sudah Di Instagram Ada Di Youtube Ada Youtube saya Mystic Mustika Official Monggo Dibersihkan Jalannya Karena ini Menurun Semoga Bapak Dan keluarga Sehat Semoga Ibu Veronica Dan keluarga Anak-anak Semua Sehat Selamat Semangat Karir Bapak Melaju Pesat Bapak Bapak hidupnya Dipakai Tuhan Dengan luar biasa Dan menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Rahayu Terima kasih